Intro Pemirsa kembali lagi di Speak After Lunch Dari Saudi Arabia, Habib Rizik Shihab Memberikan pernyataannya terkait penyerangan Herman Syah Pakar multimedia yang pernah menyatakan bahwa Chat porno Habib Rizik Shihab adalah palsu Dan Ketua Dewan Syuro FP ini Menyatakan bahwa pengeroyokan Herman Syah Terkait dengan dukungannya terhadap ahli Aksi bela Islam selama ini Dan rekaman audio ini menjadi viral di media sosial Saya harus sampaikan pada kesempatan malam hari ini Yaitu kesedihan saya, keprihatinan saya Atas musibah yang menimpa Bapak Herman Syah Yaitu ahli IT dari ITB Yang selama ini selalu setia mendampingi kita semua Dalam hampir setiap aksi bela Islam Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa musibah yang menimpa beliau pada hari ini Tidak bisa dilepaskan Dari semangat jiwang beliau yang selama ini membela Habib dan membela ulama Musibah yang menimpa beliau Berupa upaya pembunuhan yang begitu sadis dan begitu keji Kita wajib mendorong para penegak hukum Untuk mencari, mengejar, memburu Menangkap, memproses hukum secara benar Yaitu para pelaku penganiayaan upaya pembunuhan Pemirsa masih dengan hashtag Save Herman Syah Dan di ujung telpon kita sudah Tersambung dengan kompespol Andri Wibowo, Kapolres Jakarta Timur Selamat siang Pak Andri Selamat siang Bu, gimana? Ya Pak Andri, di studio ada Pak Kapitra Ampera dari GNPF MUI Pak Andri mungkin bisa dijelaskan terkait dengan kasus ini Sejauh ini apa pantauan Anda? Apakah memang pelaku saat ini sudah terlacak keberadaannya? Jadi pertama, polisi itu Perjanya berbasis kepada Satu pengetahuan tentang kepolisian Kedua, berbasis kepada keterampilan kepolisian Yang variable fungsinya banyak Ada namanya fungsi sabara, lantas Kemudian fungsi reserse yang penyidikan Ada juga fungsi intelligent dan kemudian kedimasan Serta juga fungsi-fungsi lain Ada berimob dan pol air Basis bicara kita ini seperti itu Nah, kasus ini Tentunya kita lihat dari konstruksi basis Bagaimana seorang reserse Reserse itu adalah mencari bukti Reserse dari bahasa Jerman itu Jadi kita mencari bukti Atas satu peristiwa hukum Yang terjadi di yuridiksi Indonesia Dan Apa yang kemudian terjadi Untuk warga negara kita Atau rakyat kita Atau masyarakat kita Itu yang penting Nah, ini sedang berproses Bagaimana kemudian peristiwa itu terjadi Supaya juga jelas Tidak kemudian fitnah yang disebarkan Isu informatif Yang kemudian menjadi kekacauan informasi di masyarakat Nah, itu yang penting Nah, sekarang Tentunya ini kan baru dua kali dua jam kurang lebih ya Nah, ini berproses semua Kerja untuk pagi Dengan saksi yang sangat minimal Ini yang memang menjadi salah satu hal Yang menjadi tantangan kita Untuk bisa menjawabkan secara baik Baik Kita ingin menjawabnya secara baik Pak Andri Hingga saat ini Bukti-bukti apa saja Yang sudah diperoleh oleh pihak polisian Ya, ada beberapa indikasi ya Bukti-bukti yang tentunya kan Tidak semua ada proses jika ini Kita harus buka ke publik ya Ini berkaitan dengan tentunya Bagaimana polisi bisa memetakkan secara pasti Dan kemudian bisa dipertanggungjawabkan secara hukum kepada masyarakat Ada beberapa bukti yang signifikan Yang kita toleh di TKP Dan itu akan bisa nanti Kalau memang tersangkannya sudah bisa kita petakan Dan tersangkap itu akan menjadi bagian daripada Proses nanti ya Penyidikan Kemudian juga penututan Baik Baik, terima kasih sekali Pak Andri Wibowo Atas waktu yang sudah bergabung bersama kami Di Speak After Lens Dan tadi dinyatakan bahwa saat ini masih dalam proses penyidikan Dan bukti sudah sedikit didapatkan Namun tidak bisa diumumkan terlebih dahulu Nah, kalau dari Anda Pak Kapitra Harusnya seperti apa nanti ke depannya Kita apresiasi bahwa polisi bekerja dengan cepat ya Dan harus segera mengungkap ini Supaya apa? Supaya tidak ada disprefcession Tidak ada slow zone Tidak ada persangka buruk ya Terhadap lantar belakang peristua ini Kenapa? Bagaimanapun ya Dalam kondisi seperti ini Narasi masyarakat tidak bisa terkecegah Masyarakat akan mengambil suatu konklusi sendiri Itu menjadi tantangan buat kepolisian untuk menjawabnya Nah, konklusi dari masyarakat ini adalah tugas dari kepolisian Untuk segera menjawabnya dengan terang beneran Dengan kerja nyata Dengan kerja konkrit ya Baik, terima kasih sekali Pak Kapitra Ampera Sudah bergabung bersama kami Ini masih banyak sekali yang ingin kita bahas Tapi waktu kita sangat terbatas Terima kasih sudah bergabung Dan pemirsa kita berharap bahwa kasus ini dapat segera terungkap Agar tidak ada mispersepsi yang ada di masyarakat Saya Yulfit Rinesa, Pak Kapitra Ampera Dan juga teman-teman saya bertugas di sini Pamit Dulu Diri Terima kasih, selamat siang dan sampai jumpa